Halo apa kabar sahabat milenia dimanapun anda berada hari ini kita akan kupas tuntas yang akan kupas tuntas masalah kalibrasi full pump atau yang bisa dikenal dengan boss nah bagaimana sih tutorial dan caranya ini di belakang kita ada mesin yang akan kita kalibrasi untuk prosesnya nah bagaimana dan apa saja yang dilakukan dalam proses kalibrasi yuk ikuti terus di channel kita Solution TV Official Mas saya tunjukin enggak mas suara kerjanya ya sudah kerjanya mesin kita hidupkan seperti ini dengan putaran sekian ini putaran idel atau langsam biasa kita sebut kita taksam nanti akan keluar-selan dari sini setelah itu kita tager dengan durasi waktu tertentu yang ada di mesin ada 200 truk nah nanti setiap bosom ada ukurannya masing-masing bosom tertentu minyaknya keluar sekian untuk yang lain-lain lagi untuk ini kita sudah ngetel sosong sosong ini susu elep Oh ini susu elep ya ya ini matukannya nah ini apa ya yang sebelah sini ini apa nih kalau ini rpf Oh itu rpf putaran ini kita memperlaksan ini 300 sampai kalau kedalaan itu setengahnya setengahnya ya jadi kalau kalau 300 itu berada di mobil 600 ya nggak kalau sebelah tangannya lagi tuh 200 itu apa ini untuk durasi pengukurannya kalau durasi pengukurannya ya kalau boleh tahu ini bentes ini buatan mana nih nah ini ini lebih kita setel di sebagian sininya ini 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 terlalu banyak jadi kita mundurkan supaya sesuai dengan yang ditentukan jadi harus sama ya polumen disananya harus sama gitu ukurannya ya ini empat banyak setelah itu harus sama semua tapi itu untuk beratangannya kalau jadi sportari itu nggak bisa disetel hanya filepnya mungkin tingkat kualitas filepnya kalau kalau tidak sama biasanya keluarnya sama semua sahabat milenia ini adalah jenis rotari ya jadi jenis rotari jadi jenis rotari settingnya settingan untuk masalah boros dan kiritnya atau penyamaan bahan bakarnya terletak pada poin ini kita tunjukkan ya karena kita nggak ada asisten kamera jadi kita tunjukkan setting bahan bakarnya ada disini kalau ini tadi langsung disini kalau yang bahan bakar yang itu ya ya ini yang agak besar itu untuk nomor besar dan nomor kecil iya sajunya bahan bakar ya satu tindanya ya ya biasanya kita gas begini ini ini harus karena pada pada diagram ini harus sama ya iya 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 ini volumenya ini bisa diaduk dan angkutnya itu disini kalau dia dimasukkan volumenya semakin banyak yang kuat oh berarti kalau arah laju-laju jarum jam maka volumenya akan semakin besar ini semakin besar kalau diundurin berarti semakin kecil ya kalau ini untuk ini laksan tadi untuk idle ya untuk idle jadi jenis rotari ini hanya ada dua setempatnya ya iya bisa menghitung kita ngukur ini juga tekanan oh ini tekanan solat di dalam ruang bos pemini jadi di dalam tekanan bos pemini juga harus ada tekanannya ya ya ada ukurannya ada yang disetting settingnya disini di dalam ruang bos pemini kalau dia tekanannya kurang lagi di kendaraan itu hidupnya biasanya asapnya putih ataupun tenaganya kurang Mas tadi kan kita pengen tahu ya jadi tekanan ini yang di sebelah sini tadi kita tunjukkan tadi itu berarti menunjukkan kalau tekanannya kurang biasanya gimana kalau tekanannya kurang biasanya pemakaran kurang sempurna asapnya putih suaranya juga kurang garing kurang kering istilahnya jadi suaranya kurang kering berarti ini hanya bicara langsam ya atau idle ya untuk yang ini nih kalau yang sisi ujung belakangnya ini biasanya kita kalangan mobil biasanya nyetel minyak Oh sebutannya nyetel minyak sewaktu lainnya jadi jadi kerjanya sebenarnya dikalibrasi ini tujuannya apa tujuannya ini untuk pengukur keluarnya solar pada putaran tertentu dia keluar berapa karena itu ada ada ketentuannya Oh nama mengukur tekanan solar di dalam jadi menghitungnya adalah menghentikan presernya lalu presernya tekanan lalu jumlah dari masing-masing volume injektor yang dikeluarkan itu beserta proses pengembaliannya ya jadi hanya mengkalibrasi saja fungsinya ya ya bener-bener melini ya Jadi kalau mau otak-atik full pump atau boss pom saran kita jangan lakukan di IE duit di bayar duit yourself yang dilakukan secara tidak pengalaman ya jadi lakukanlah proses-proses settingan atau mengkalibrasikan full pump ini pada alihnya dan dengan alat-alat bentes seperti ini sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal nah bagaimana proses bagian dalamnya yuk kita lihat-lihat ke sana proses seperti apa ya ini masih diproses ya kalibrasinya sampai benar-benar kondisinya tranquil atau maksimal oke kita lanjutkan kanal peseja sehingga lain oke terima kasih 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 terima kasih